Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pengukuran kapasitor ini sudah saya sediakan, ada 3 kapasitor ini ada 1.04, 100.000 pico atau 100 nano kemudian yang satunya itu ada 1 nano mungkin tidak begitu terlihat di kamera karena memang tintanya itu tidak bagus kemudian yang satu ini adalah yang 3,3 micro yang biru itu nah disini akan saya rangkai dengan yang ini dulu ya yang 1 nano dulu, kita coba kemudian ini dari fungsin generator ini saya sambungkan dulu yang rup merah ya nah gini kemudian yang probe hitam saya masukkan sini nah gitu kemudian setelah itu yang probe dari apa ini dari osiloskop ini saya sambungkan ke sini ini ya, rangkaiannya seperti yang video sebelumnya ya yang di teori itu ya dan yang apa namanya dan yang rangkaian itu rangkaian waktu simulasi ya kemudian yang ini, yang probe negatif ini saya sambungkan ke kaki yang satunya nah gitu ya nah oke kemudian ini akan saya nyalakan dulu fungsin generatornya itu juga yang nah disini sudah langsung keluar memang gelombang ya nah kalau anda mau mencari apa mencari frekuensinya atau kita coba dulu ini frekuensinya itu kita apa kita random gitu ya ini kan frekuensinya itu ada 87 kHz ini ada kHz disini ya nah gitu semua kita randomin jadi 80 ini yang saya apa yang saya pencet itu 1 gitu ya ini kan sampai 1 MHz nah ini nah gitu oke berarti ini hasilnya adalah 8,1 Hz ya ini Hz disini gitu nah ini kemudian kita coba setting time per divnya kemudian call per divnya gitu ya ini seperti ini nah tadi yang ingin kita dapatkan adalah gelombang yang seperti sirip hue gitu ya nah coba ini kalau kita gelombang sirip hue kemudian ini kita naikkan dulu frekuensinya tadi berapa ya 80-an ya ini jadi lebih rapat tadi kan ini tadi nah kemudian ini saya pindah gitu nah lebih rapat ya kita cek dulu disini time per divnya kita apa kita kecilkan kelihatan nah ini disini memang sedikit ada lengkungan sedikit ada lengkungan kemudian coba kita frekuensinya itu kita naikkan lagi ya ini saya klik yang 10 kg gitu gitu nah nah ini sudah seperti sirip hue oke coba kita cek dulu nah kita set dulu ini nah oke oke ini sudah seperti sirip hue dan disini sudah nampak bahwa ini ada 88 88 disini satuannya kilo horse 88 coba kita set disini nah itu ini kita apa kita turunkan frekuensinya nah ini memang kita naikkan frekuensinya sampai gelombangnya itu seperti sirip hue ini coba saya turunkan frekuensinya ya nah ini kan agak lurus ini disini agak lurus ya nah ini kita naikkan frekuensinya sampai seperti sirip hue nah gitu karena ini terlalu apa terlalu kecil nah coba ini tempered ifnya kita besarkan ya kan kalau dilihat kemudian ini kita besarkan frekuensinya yang disini ya saya atur itu saya besarkan frekuensinya kan bisa oke ini sudah sudah maksimal jadi disini nah ini naik 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 sampai pucuk ini disini jadi disini tidak ada flat lagi pas disini runcing ini sudah sudah bisa apa sudah bisa terlihat sirip hue nya kemudian kita adjust ini posisinya ini kan ada posisi vertikal ya dan disini juga ada horizontal position nah ini kita adjust ini agar mudah untuk mengukur nah jadi pas garis ini pas garis kemudian ini berapa ini 2 volt ya coba ini saya turunkan jadi 1 volt ya nah ini adalah 1 volt jadi lebih lebih nampak jelas gelombangnya ini posisinya saya atur lagi ini ya kemudian pas ujung yang bawah ini saya taruh di ujung juga jadi jangan terlalu kanan terlalu kiri pas ujung disini nah ini saya posisikan ini saya kira ini sudah pas disini kanan kirinya saya geser ke sudah cocok ya disini ini 1 volt per div nah ini disini kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 nah berarti dari pangkal ini ke atas ini itu 6 div nah per div nah per div nya berapa ini sudah ter baca 1 volt gitu ya 60% dari 6 volt ini berapa sekitar sini ya kita hitung dulu ya disini berarti 6 dikali 60 per 100 3,6 ya hasilnya nah berarti 3,6 itu dari sini 1 2 3,6 berarti 1 sini ya ini ada titiknya atau ini kan 5 titik ini ke atas ini nah berarti ini cukup 3 titik aja ya 1 2 nah itu kemudian 3 nah jadi pas ini pas disini ini coba saya geser dulu ya nah begitu oke ini kan pas titik yang ke 3 itu kita paskan dengan garisnya ini lengkungnya ini nah gitu nah kemudian disini pas 0 ya nah berarti untuk mencapai amplitude yang 60% ini ini hanya gesernya 1 div nah set set gini ya nah 1 div ini berapa second nah ini ternyata time per divnya adalah 1 microsecond kan gitu nah 1 micro kemudian kita masuk an rumus aja gitu ya nah ini kan rumusnya itu C itu kan sama dengan T per R ya kan nah T nya tadi berapa cuma 1 microsecond 1 kali 10 pangkat min 6 kan gitu kemudian R nya berapa nah ini R yang kita pakai itu kan 1 kilo ya nah jadi disini dibagi 10 pangkat 3 kan gitu sama dengan berarti 10 pangkat min 9 farad gitu ya atau sama dengan 1 nano farad gitu ya nah ini bener ya ini 1 nano farad gitu aduh ini bisa terlihat gak ya di kamera nah itu adalah 1 N0J berarti 1 nano farad gitu ya nah itu sudah berhasil kita bagaimana cara untuk menghitung kapasitas kapasitor menggunakan audio function generator osiloscope dan ini project board komponennya ada R dan C nah bagaimana apabila C nya itu kita ganti ya sama ini kita ganti kemudian nanti frekuensi yang kita adjust sampai kita mendapat sirip view semacam ini kita hitung seperti tadi begitu oke cukup sekian untuk perhitungan kali ini atau praktek kali ini tentang bagaimana cara mengukur kapasitas kapasitor menggunakan audio function generator osiloscope dan komponen RC semoga bermanfaat